Pendekar Aneh Naga Langit Jilid 55 Ah cek, aku bakal sesakti kakek giberz yang berkelahi melawan Hong Yan yang hebat itu toh aku tanya si Yao Hong Antusias teringat tokoh semalam yang dapat bertarung hebat melawan Hong Yan Tokoh itu, meski belum sehebat ko Aiji, tapi dia tahu sudah amat hebat dan jarang tokoh akan dapat atau mampu untuk menandinginya Memikirkan hal itu membuat Kang Xiao Hong menjadi semangat dan angannya melambung tinggi Benar begitu, menurut dugaanku, tetapi jikapun meleset tidak akan terlalu jauh jaraknya Meskipun demikian, untuk benar-benar dapat menjadi sehebat dia, engkau masih butuh latihan tekun Selama beberapa hari lagi, dan sesungguhnya masih ada waktu untuk mencapainya Karena itu, engkau harus berlatih bersama toakomu ini setiap ada kesempatan Ah cek, jika memang benar-benar begitu menurut penegamatanmu, aku akan berlatih lebih serius lagi toh aku Demikian antusias Xiao Hong mendengar penjelasan ko Aiji, terutama ketika tahu bahwa kemampuannya ternyata sudah meningkat sangat hebat Tidak disangkanya sama sekali jika kemampuannya dapat melonjak sedemikian tinggi hanya dalam beberapa hari belaka Bukankah keadaan ini seperti dalam mimpi belaka? Tidak, sudah cukup untuk hari ini, makan pagi terlebih dahulu, baru kemudian istirahat dan boleh kembali berlatih setelah sore hari Sebab jika engkau memaksakan dirimu maka justru bisa celaka Dan to aku tanya Xiao Hong Juga akan beristirahat Sebentar lagi setelah engkau pergi adikku, jawab ko Aiji sedikit berbohong kepada adiknya itu Tetapi, kebetulan karena semangatnya saat itu sedang sangat tinggi-tingginya Baiklah, aku mandi dan makan pagi dulu to aku Silahkan adikku Sepeninggal Xiao Hong, semangat yang sedang membuncah membuat ko Aiji melanjutkan penelahahannya Semua hal dia lupakan, semua urusan dia tinggalkan dan kembali bertekun dengan pencahariannya, penyelidikannya Sekali ini secara khusus mencoba menemukan dalam hasanah ilmu Pat Bin Linlong Gerak atau jurus ataupun ilmu yang mampu dan dapat menandingi dan memunahkan jurus yang diciptakannya sebelumnya Setengah harian ko Aiji memeriksa seluruh hasanah pengetahuan tentang ilmu Pat Bin Linlong Tetapi hanya menemukan dua buah care yang mungkin mampu mengatasi jurus ciptaannya Dari ilmu pengetahuan rahasia gerakan manusia, dia menemukan satu buah care lagi, tetapi dia masih belum yakin benar dengan semua temuannya Dia masih harus menyusun semua temuannya dalam sebuah rangkaian gerak, baru dapat meyakinkan dirinya bahwa dia sudah berhasil Tetapi, belum dapat dalam rangkainya, gangguan sudah datang, siapa lagi jika bukan Xiao Hong Dengan terpaksa ko Aiji melatihnya terlebih dahulu, sesuai petunjuk kitab pusaka atau sobekan kitab pusaka Kemudian juga, menurunkan secara lebih lengkap ilmu Tian Liong Pat Pian dan Ginkang perguruan Pat Bin Linlong Baru setelah itu dia bebas Tetapi, fisiknya sudah amat lemah, karena itu dia memutuskan untuk keluar sebentar dari barisan tempatnya bersembunyi dan berlatih selama beberapa hari Mencari makanan di hutan dengan bantuan monyet-monyet, dan kemudian kembali berlatih sampai malam harinya Dia benar-benar berusaha menemukan apa yang menjadi target dan tujuannya, dengan melupakan hal-hal lain Pekerjaannya selama dua hari terakhir hanya berlatih dan melatih, baik Xiao Hong maupun juga Hong Yan dan Tio Lian Chu yang jadi rutin berkunjung dan berlatih dalam barisan itu pada hari-hari yang selanjutnya Tentu-tentu saja, kembali dia diganggu dan diselingi dengan upaya melatih Xiao Hong Khusus untuk Xiao Hong dia agak kaget, karena menurutnya, Iwakang Pakut Lojin, malah masih sedikit lebih hebat daripada Gebers yang sebenarnya adalah paman gurunya A.C.H. Jangan-jangan seperti Iwakang yang bertumbuh dalam diriku dahulu itu, mungkin begitu juga yang dialami Xiao Hong ini, desis Kuai Yang tambah gembira menemukan kenyataan itu Karena jika memang benar, maka dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keadaan adik angkatnya ini Dia akan bisa untuk menjaga dirinya sendiri kelak Tanpa ragu, dia pun menurunkan secara lengkap Ginkang Cian Leong Seng Tian, naga naik ke langit, dan juga ilmu Ciliong Ciu Hoat, ilmu mengekang naga Dengan kata lain, semua ilmu mujijat yang berasal dari kitab mujijat Pat Bin Lin Long diturunkannya kepada Kang Xiao Hong Bahkan dalam beberapa hal, sudah jauh lebih lengkap dan sempurna dibanding saat ilmu itu diciptakan oleh penciptanya sendiri Sebenarnya hal yang bisa dengan mudah dipahami Kuai Ji selain memiliki basis ilmu-ilmu Buddha, dia juga menguasai kitab rahasia gerakan manusia Terus memiliki juga ilmu-ilmu Pat Bin Lin Long Dan yang paling penting, dia memiliki bakat dan juga kecerdasan di atas rata-rata Hal ini yang menyebabkan Kuai Ji memiliki kemampuan untuk menambahi dan bahkan memperbaiki Serta membuat ilmu yang diciptakan Pat Bin Lin Long justru menjadi lebih lengkap Menjadi lebih hebat dan lebih mujijat lagi Baik dalam aspek bertahan maupun juga aspek penyerangannya Kuai Ji sendiri melakukan itu dalam kesadaran penuh bahwa dia tidak merubah Tetapi melengkapi ilmu ciptaan Pat Bin Lin Long Meski sadar, dia tidak menguasai iwakang Pat Bin Lin Long Karena itulah semua ilmu ciptaan tokoh itu dapat disempurnakannya Dan kemudian juga dapat dia ajarkan kepada Kang Xiao Hong Setelah melatih Xiao Hong, dia kembali menekuni ilmu ciptaannya sendiri Yang kini dia coba rangkai dari tiga jurus temuannya sendiri Sebetulnya, hanya satu jurus yang mesti dia ciptakan sesuai usulan suhunya Tetapi dia menemukan tiga jurus yang berbeda tetapi punya potensi menangkis dan memunahkan jurus ciptaannya sendiri Ketiga jurus temuannya coba dia rangkai menjadi satu ilmu lagi Landasannya beda dengan jurus-jurus dari suhunya Bu In Sing Leong Karena dia harus menciptakan badai angin dingin untuk membuat ilmu itu sesuai perbawa ciptaan Pat Bin Lin Long Sampai tengah malam, dia akhirnya berhasil menciptakan ketiga gerak itu menjadi tiga Tiga, buah jurus yang kemudian diberinya nama masing-masing Jurus In Hang Se Te E, angin dingin menyapu bumi Kemudian jurus Hang Ye U Pin Tiok, angin dan hujan turun bersama Dan yang terakhir ialah jurus Peng Ho Ke Tong, sungai es mulai membeku Bolak-balik Ko Aiji melatihnya secara serius dan amat tekun sambil membayangkan sedang menghadapi ilmu ciptaannya sendiri itu Yakni sebuah ilmu usulan suhunya bernama ilmu Liuhut Jiutoh Chu, tangan Buddha bergerak merebut mustika Selepas tengah malam, dia kembali melatih Xiao Hang bergantian dengan Tio Lian Chu dan juga Hong Yan Baru kemudian dia kembali melanjutkan melatih dirinya Menjelang, pagi dia merasa puas dan memberi nama ilmu baru itu sebagai ilmu Sam Chiang Soan Hang Ji U Tiga jurus pukulan kitiran angin Nama yang diambil dari tiga jurus yang dia ciptakan menjadi satu ilmu itu Keistimewaannya adalah, kitiran angin badai berhawa dingin yang dapat membuat jurus lengan Buddha ciptaannya menjadi membuyar ataupun meleset atau juga menyamping Tetapi syarat agar perbawa utamanya muncul, memang harus dengan Iwakang khusus yang diciptakan oleh mendiam Pat Bin Linlong dulu Dia pun melatihkan ilmu itu kepada Xiao Hang yang cepat dapat memainkannya dan Ko Aiji mengamatinya secara sangat serius dari samping Dalam waktu sehari dan semalam Xiao Hang sudah mampu menguasai teorinya dan bahkan mulai mampu memainkannya Bersamaan dengan itu, Ko Aiji sendiri mulai merangkai care untuk memunahkan dan mengalahkannya berdasarkan amatannya pada saat Kang Xiao Hang memainkannya Begitu hal yang dikerjakan Ko Aiji bersama Xiao Hang di tempat terpisah dan dengan Hong Yan serta Tio Lian Chu di tempat lainnya Berkali-kali dia memainkan ilmu tangan Buddha yang dihadapi dengan ilmu kitiran angin oleh Xiao Hang Dan dia semakin yakin bahwa kedua ilmu ciptaannya sudah betul dan sudah baik Bahkan sudah sesuai dengan peruntukannya Hanya, dia amat paham kalau tetap saja masih perlu penyempurnaan lebih jauh kelak dalam perjalanannya nanti Dia tidak menceritakan sejarah ilmu itu kepada Xiao Hang yang menerima dan melatihnya karena diajarkan Ko Aiji semata Sampai tiga hari kemudian, Ko Aiji merasa sudah cukup Karena ilmu untuk memunahkan jurus kedua yang dia ciptakan, sudah ada rangkaiannya di kepalanya, tinggal dilatih lebih jauh dan disempurnakan Rangkaian ilmu terakhir yang mesti diciptakannya, sudah ada dalam memorinya, meski masih harus dirangkai lebih teliti agar benar mampu menteralisasi ilmu ciptaannya yang kedua Ilmu yang juga sedang dikembangkan dan ditelaah secara lebih seksama oleh suhu pekut lojin Tetapi, karena terkenang Xiao Lan In, maka dia menyudahi latihannya dulu Biarlah ku latih dan kurangkai ketika ada waktu yang memadai nanti desisnya dalam hati Hang Mui, besok To Ako harus melakukan sebuah tugas, tetapi engkau harus tinggal di sini, karena tugas ini sangat berbahaya To Ako akan mendahului untuk menuju Gunung Pek Insan setelah lima hari terus bergiat dalam berlatih, maka semua ilmu yang kuturunkan kepadamu sesungguhnya adalah ilmu-ilmu pilihan Ilmu-ilmu hebat dan sakti Dan selain itu, kekuatan iwakangmu Juga sudah maju teramat jauh Tugasmu sebelum menuju Gunung Pek Insan adalah, sempurnakan semua ilmu itu, baru kelak ikut rombongan Sam Suhengku ke Pek Insan dan, kita kelak akan bertemu di sana, bahkan bertemu dengan semua pendekar Tionggoan yang memiliki misi yang sama Dan untuk menemani dan mengawanimu di sini, maka sudah kutugaskan sutitku, Bun Kua Siang yang juga engkau tahu sendiri, dia sangatlah menghormatimu dan menyayangimu seperti juga adiknya sendiri Dia kutugaskan mengawal dan menjagamu selama aku tidak berada di sini, jika tugasku selesai sebelum penyerangan ke Pek Insan, maka kita akan bertemu di sini Tetapi, ingat, jangan lalaikan latihan ilmu silatmu, karena engkau adalah keluarga perguruan misterius yang sangat hebat dan punya sejarah panjang di Tionggoan Aceh, To'ako, bukankah ilmuku sudah maju cukup jauh? Kenapa aku tidak ikut untuk membantu dan menemani To'ako? Rajuk Xiao Hang yang berkeras untuk ikut menemani Kua Ji menuju Pek Insan malam ini engkau akan berlatih dengan sutitku Hong Yan dan Tio Kou Nio, maka engkau bisa membayangkan sudah sejauh mana kemampuanmu Setelah berlatih dengan mereka berdua, engkau matangkan semua yang masih kurang dan setelah itu, engkau siap menuju Pek Insan bersama rombongan pendekar Ingat, engkau kini adalah bagian dari kaum pendekar, bersikaplah gagah dan jangan permalukan To'akomu ini, engkau sanggup adikku? Baiklah To'ako, adikmu akan berusaha sekerasnya Tetapi, kapan kita akan dapat bertemu kembali? Mengapa harus di Pek Insan bertanya si Yao Hang agak sedikit kebingungan, tetapi begitu pun tetap saja diungkapkannya dengan sikapnya seperti biasa, dengan polos Secepatnya kita akan bertemu lagi, paling lama 10 hari dari sekarang adikku Yang penting, jangan lalaikan latihanmu, meski sudah hebat, tetapi pengalaman dan latihanmu masih amat kurang Berlatih bersama sutekku dan sahabatku Chiang Bujin muda dari Hoasan Pei akan banyak membantumu Ajah, baiklah jika demikian To'ako, aku akan berlatih keras Tanda petik Nah, begitu baru adikku yang hebat, dan satu hal lagi perlu engkau ingat, yaitu bahwa engkau ini adalah keluarga ku satu-satunya, karena itu, To'akomu ini tidak ingin sesuatu terjadi atasmu Baik To'ako, aku mengerti, jawab Kang Xiao Hang dengan suara penuh haru dengan kalimat terakhir ku Aiji Kita ikuti kejadian beberapa hari sebelumnya Yakni pengalaman Sialan ini yang tiba-tiba punya keinginan liar Tetapi, benar-benarkah dia memang ingin mengintai Pek Insan sendirian? Karena menurut percakapan terakhirnya dengan Tio Lian Chu dan Hong Yan, dia memang ingin mengunjungi dan memata-matai Pek Insan dari angkasa, dan itu wajar saja karena memang dia memiliki seekor burung raksasa Otomatis dengan mengendarai burung raksasa tersebut, maka pengintaiannya bakalan dapat dilakukan secara jauh lebih mudah Setidaknya itulah alasan yang dikemukakan Sialan In kepada masing-masing Tio Lian Chu dan juga Hong Yan sebelum mereka berpisah Ide awalnya memang demikian, yakni saat dia berpikir Mengapa tidak membantu kaum pendekar dengan caraku sendiri bukankah ada kesempatan untuk mengintai dari angkasa dan mengetahui rencana musuh? Pikirnya kemudian dengan dipenuhi rasa ingin membuat sebuah tindakan yang akan membuatnya dikenang banyak orang persilatan Jika Subo menjadi tokoh yang amat terkenal, tentunya karena dia Mengerjakan banyak hal yang menggemparkan dan membantu banyak orang Maka hal yang sama mestinya dapat pula kulakukan, demikian pikiran sederhana Sialan In yang kemudian berkembang lebih luas Pikiran yang tidak keliru, meski terasa sederhana dan naif Terdengar sederhana dan naif, karena dia seperti terkesan mengabaikan fakta bahwa Subonya menjalani hidupnya yang panjang dan cukup lama dalam usianya yang sudah 100 tahunan saat ini Dan lagi, karena sebetulnya ketokohan seorang Lem Hei sini tidak diraih dengan mudah, atau secara instan Sama sekali tidak Tetapi dicapainya ataupun diperoleh melalui perjuangan yang amat panjang dan bahkan bersejarah selama berkelana di Tionggoan dan mengerjakan banyak hal dengan tanpa pamrih Yang membuatnya amat dihormati adalah, karena suka membantu yang lemah tanpa meminta bayaran, sering membantu mereka yang teraniaya Juga, suka membantu para pendekar untuk memecahkan persoalan rumik di rimba persilatan Tidak segan-segan diaturun tangan jika berkaitan dengan urusan orang banyak, apalagi jika ada yang menderita akibat ketidaknya adilan atau sebab kejahatan Di tempat dan di kejadian seperti itulah Lem Hei sini munculkan diri dan selalu membuatnya mengagumkan banyak orang Dan, dari sanalah reputasi dan nama besar Lem Hei sini terpupuk perlahan, waktu demi waktu, kejadian demi kejadian Tentunya, selain kesaktian, orang banyak mengenal Lem Hei sini muda sebagai pendekar wanita yang hebat dan berkepribadian Suka membela kebenaran, serta juga biasa bekerja dengan kaum pendekar lainnya memerangi dan melawan mereka yang tidak adil dan melanggar kemanusiaan Itulah yang diingat dan dikenang dari tokoh besar yang kini berjuluk Lem Hei sini Dengan kata lain, perjalanan panjang Lem Hei sini sampai diterima sebagai dewi bagi rimba persilatan Tionggoan, bukanlah jalan yang pendek Sebaliknya, justru adalah perjalanan yang rumit, perjalanan yang menjatuhkan banyak darah dan air mata Banyak suka dan dukanya, termasuk kasih tak sampai yang membawanya menjadi seorang rahib di laut selatan Kisah kasih yang tak sampai, perjalanan hidup yang penuh air mata, semua itu menggembelengnya menjadi matang, menjadi dewasa dan mampu menerima kehidupan apa adanya Semua itu membentuknya menjadi pribadi yang aneh, pribadi misterius, meskipun tetap ramah terhadap yang berbuat baik dan yang adil Jika kini si Elan ingin meniru Subonya Hei yang sesungguhnya bukan sebuah kekeliruan Justru adalah sebuah keniscayaan Hanya saja, dia sedikit keliru dan naif dalam Berpikir, bahwa semua prestasi Subonya yang membuat dia amat dihormati Bukan, bukan itu jalannya yang terutama Lam Hei sini menjalani hidupnya apa adanya, pribadi misterius yang selalu bersedia membantu yang lemah tanpa mengharapkan apa-apa Dan justru itu sebabnya yang utama sampai dia diakui sebagai rahib laut selatan Tokoh sekelas dewi yang pemurah, suka membantu, tetapi akan ganas jika sedang berhadapan dengan tokoh jahat yang gemar menebar kebencian, kejahatan, perampokan dan pembunuhan Dilakukan dengan apa adanya, jin bukannya berpamerih Jelas bedanya dengan pandangan sederhana dari si Elan ingin, tetapi dimaklumi jika menilik usia gadis manis itu Tapi, si Elan ingin memang seseorang yang sedang bertumbuh, sedang menjadi, dan justru karena itu, biarlah dia menemukan banyak hal yang kelak menggodoknya menjadi semakin matang dan juga dewasa Dia pasti akan menemukan jalannya, meski kemungkinan besar amat berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh subonya Dan itulah yang pada dasarnya sedang dicari dan ditumbuhkan oleh si Elan ingin sendiri, tanpa dia menyadarinya sejak sangat awal Dia masih tetap berpikir dalam kesederhanaan pola pikirnya, dan kelak biarlah pengalaman hidupnya, pahit dan manisnya, sakit dan gembiranya yang bakal mematangkannya Meniru subonya Dalam care itu, dia akan menjadi tokoh yang sedia dan siap selalu dalam memberi waktu, perhatian dan kemauan untuk membantu orang banyak tanpa mengharapkan balas jasa atau pamrih Sebetulnya, si Elan ingin tidaklah langsung menuju gunung pet insan, karena dia memilih jalan memutar dan menikmati indahnya alam Bagaimanapun juga si Elan intetaplah seorang muda, gadis muda yang masih gemar dengan hal-hal baru yang membawa kesejukan di matanya Tamasha dengan menggunakan seekor burung besar bukan barang baru baginya, tetapi menikmati keindahan alam sekitar benteng keluar gahu hingga pet insan yang dipenuhi corak dan warna alam yang sungguh memanjakan mata Jelas jauh berbeda dengan pemandangan alam di laut selatan yang melulu adalah gelombang, ombak dan pecahan gelombang di tepi pantai Oleh sebab itu, sepanjang hari si Elan intamasha dan pada malam hari dia beristirahat dan tentu saja terus berlatih Dan untuk urusan ketekunan dalam berlatih, maka si Elan ingin adalah contoh yang sangat sempurna Karena dia terus dan tetap berlatih keras meskipun jauh dan tidak sedang dalam telikan dan pengamatan langsung subonya Dengan kata lain, dia tak perlu dijaga atau dipelototi saat sedang berlatih Apa sebabnya karena? Sejak awal subonya sudah jelas menetapkan apa yang minimal dicapainya jika berlatih, inilah yang menjadi alat ukur baginya, sehingga dijaga ataupun tidak Sama saja, dengan care seperti itulah, si Elan in sejak kecil dilatih dan terlatih untuk bertanggung jawab bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun Sehingga sejak kecil si Elan in memang sudah terdidik seperti itu, disiplin, ulet dan berlatih tanpa diikuti dan diintai subonya Dalam kata-kata yang amat bijaksana subonya berpesan dan berkata, jika untuk hal kecil engkau tidak dapat dipercaya, bagaimana dapat mengerjakan dan dipercaya guna mengerjakan hal-hal besar? Selama dua hari, itulah pekerjaan si Elan in, dan baru pada hari ketiga akhirnya dia menuju ke puncak gunung Perkinsan untuk melakukan penyelidikan Sayangnya, hari itu turun hujan lebat dan membuat upayanya untuk melakukan penyelidikan terhambat dan akhirnya dia batalkan Dan terpaksa hari itu berubah menjadi hari yang dipenuhi dengan latihan ilmu silat karena hujan membawa rasa dingin yang hebat dan membuatnya harus melatih dan mengerahkan kekuatan iwekangnya Sepanjang hari ketiga, dia hanya sempat melihat gunung Perkinsan, tetapi belum menemukan dan melihat apa-apa yang terkait dengan markas Butek Sengpey di sekitar gunung Perkinsan Gunung itu seperti tersenyum mengejek mengundang si Elan in untuk datang mendekat Dan kondisi itu membuat si Elan in tertantang untuk datang meneliti dan menyelidik Keesokan harinya barulah dia berusaha menemukan markas Butek Sengpey, dan dia butuh waktu setengah hari baru dapat menemukan apa yang dia cari Markas Butek Sengpey terdapat di pinggang gunung Perkinsan sebelah utara, terdiri dari banyak bangunan besar dan megah Lembah di mana markas itu didirikan sungguh amat luas dan terlihat megah dari atas, serta dikelilingi oleh perbentangan yang cukup tinggi dan tebal Luar biasa, bagaimana mereka dapat membangun gedung besar semegah itu di pegunungan sepi seperti ini Desis Yelan in dalam hati yang mau tidak mau menjadi kagum dengan semua apa yang dapat dipandanginya dari ketinggian dengan mengendarai burungnya itu Dia tidak paham jika banyak orang, banyak harta dan banyak pekerja yang selama setahun terakhir bekerja keras dan kehilangan nyawa untuk markas megah di Perkinsan Dan sayang sekali, pada hari keempatnya, karena terlambat menemukan markas Butek Sengpey, Sialan in tidak mampu menemukan banyak hal, hanya mampu untuk melihat lembah, gedung dan perbentangannya Baru esok harinya dia melanjutkan untuk meneliti jalan masuk yang paling tepat, bahkan juga memeriksa adakah kera dan kemungkinan menyelusup masuk ke markas lawan Dan dia menemukan jika kera untuk menyelusup itu amat sulit dilakukan, kecuali dengan kera mengendarai burung besarnya ini Bukan apa-apa, di belakang lembah adalah sebuah tebing maha tinggi yang sulit untuk didaki dan dilewati, bagian depan dan samping sudah pasti dalam penjagaan ketat lawan Karena itu, Sialan in merasa pasti, bahwa melakukan penyusupan hanya mungkin melalui kendaraan khusus seperti burung yang saat itu sedang diakendarai melakukan pengintaian Bagaimana jika mereka menaruh jebakan di tiga pintu masuk itu pikir Sialan in gelisah, dan langsung dijawabnya sendiri Karena toh mereka menunggu lawan, akan sangat bodoh jika mereka tidak berusaha mencederai lawan entah dengan racun, barisan ataupun hal-hal magis yang ditemukan sepanjang jalan Waaah, bukannya sedikit kelakorban yang jatuh jika penerobosan dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang Demikian Sialan in melanjutkan pemeriksaan dan sekaligus pengintaian markas lawan di Pak In San setelah selama dua hari dia melakukan pengintaian Dia merasa sudah cukup jelas, dan beberapa hal yang ingin ditelitinya lebih jauh, dia putuskan akan dilanjutkan besok hari Setelah besok, aku akan langsung terbang menuju Tian Chongpei Sedang apa gerangan busan, dan aaaaiiii, mengapa sampai berpikir tentang dia, meski menghayal dan hanya berada seorang diri Tetapi tetap saja Sialan in menjadi malu karena mengenangkan keadaan busan Padahal, wajar hati yang rindu untuk selalu terkenang akan orang yang dirindukan dan dicintai Tetapi, kenangan manis akan busan yang kemudian mengantarkan nona Sialan in yang cantik dan manis itu untuk tidur dengan nyenyak Setelah beristirahat semalaman yang dipenuhi dengan latihan, istirahat dan juga berhayal penuh rindu Baru keesokan harinya menjelang siang hari, Sialan in kembali melakukan pengintaian Tetapi, dari kejauhan dia melihat turunnya secara berkelompok orang-orang di tiga jurusan yang berbeda-beda Meski dia tak mampu melihat siapa-siapa mereka yang turun ke tiga sisi gunung berbeda itu Sialan in masih terus mengamati dari ketinggian, dan kemudian menegaskan kembali tiga sisi masuk itu dan tembusnya kemana saja Tentu saja, karena posisi mengamati dari ketinggian, maka Sialan in dapat menghubungkan ke daerah mana saja mereka datang dan keluar Sialan in tak mampu mengikuti kemana tiga kelompok itu menuju, hanya sekedar mengamati Sekilas dan kemudian melanjutkan upayanya mengenali gunung itu lebih dalam lagi Sampai menjelang sore, baru dia akhirnya menyudahi pengintaiannya dan mencoba untuk menemukan kemana ketiga kelompok itu pergi HMM, mungkin saja mereka pergi melakukan perondaan sekeliling gunung Perkinsan, tebakan yang memang tepat dan akurat dari Sialan in Karena berpikir demikian, maka Sialan in mencoba mencari hingga ke kaki gunung Perkinsan Tetapi begitu pun, tetap saja rada sulit baginya untuk menemukan jejak manusia, karena para peronda itu selalu bergerak dan tentu saja berpindah tempat Jika tidak salah, mereka peronda yang selalu bergerak Cukup lama, dia berusaha mencari dari ketinggian, tetapi karena hutan memang cukup lebat, maka amat sulit baginya menemukan jejak manusia di kaki gunung Jikapun ada bagian yang tidak terampau lebat hutannya, tetap dia tidak menemukan jejak-jejak manusia, dan karena itu Sialan in pada akhirnya memutuskan untuk lebih baik pulang saja dan beristirahat Bahkan memutuskan akan segera bergabung dengan kawan-kawan lain di gunung Tian Chong San yang jaraknya cukup dekat dan tidak akan ditempuh dalam waktu lama Kelihatannya sudah cukup pengintaian hingga hari ini, kurasa besok sudah saatnya melanjutkan perjalanan menuju Tian Chong Pei, bergabung dengan kawan-kawan lainnya HMM, kurasa Hong Sute dan Tio Sute sudah berada di sana, adalah baik menyusun rencana bersama mereka berdua, desisnya pada akhirnya memutuskan kemana arah perjalanannya yang selanjutnya ditujukan Dan karena sudah berpikir demikian maka Sialan in memutuskan tidak lagi bersembunyi di puncak gunung, atau dekat puncak gunung agak dekat ke markas Butek Seng Pei yang ditemukan pada sehari sebelumnya Sebaliknya, dia mencoba mencari tempat di kaki gunung yang tidak terlampau dingin seperti di ketinggian di mana dia tinggal selama beberapa hari terakhir ini Sangat dingin di sana, tetapi, saat dia mulai turun dari ketinggian dan belum lagi mencapai ketinggian yang tepat untuk meloncat turun, dia mendengarkan suara pertempuran justru tidak jauh dari tempat dia berencana untuk turun itu Sontak dia memalingkan wajah ke arah kanan, karena dari sanalah asal suara pertempuran, dia pun mendesis, ada yang sedang bertempur, HMMM jangan-jangan mereka titik Mereka yang dimaksud siapa lagi jika bukan orang Orang yang turun dari gunung Perkinsan tadi dan sedang melakukan ronda berkeliling gunung Perkinsan tetapi sulit untuk Ditemukan meski dia bergerak di ketinggian Pastilah mereka salah satu dari tiga kelompok yang disaksikannya turun di tiga jurusan dari markas Butek Seng Pei Setelah tiba pada ketinggian yang tepat, dia pun menepuk leher burung dan berbisik untuk kemudian meloncat dengan ringannya dan segera berlari pesat menuju asal suara pertempuran itu Benar saja, dia menyaksikan pertempuran yang sangat seru antara dua orang melawan beberapa orang yang melakukan keroyokan Tetapi yang membuatnya penasaran adalah, seorang perempuan muda, mungkin sedikit usia diatasnya sedang bertarung melawan dua orang berusia pertengahan Meskipun dia masih diatas angin, tetapi ada beberapa orang yang berdiri di pinggir lapangan yang kelihatan adalah kawan-kawan dari kelompok pengeroyok Dan jumlah mereka yang berdiri di sisi Arna itu ada sekitar 10 orang Sementara di sisi yang lain, Arna satu lagi, berlangsung seru dan seimbang sebuah pertarungan antara seorang pemuda yang sudah matang Mungkin berusia sekitar 35 tahun melawan seorang tokoh tinggi besar yang mungkin berusia sekitar 55 tahunan Pertarungan mereka terlihat seimbang, seru dan menggunakan jurus-jurus yang sangat hebat dan mematikan Namun yang mengagetkan, jurus dan ilmu yang hebat mematikan Di Arna itu, rata-rata sama, baik jurus maupun gerak tipunya Hanya dalam soal kematangan yang agak berbeda, juga Iwakang Tetapi, sehebat apapun mereka bergerak dan saling serang, tetap saja sulit menentukan siapa yang menguasai pertarungan, siapa yang mendesak dan siapa yang terdesak Jelas pertempuran mereka sangat seru, dan bakal berlangsung lama Meski sebetulnya mereka seperti sedang berlatih karena jurus dan ilmu yang mirip Selain itu, ada seorang tokoh lagi yang berdiri gagah, mungkin sahabat dari kedua tokoh muda yang sedang bertarung seru itu Dia terlihat tenang dan tersenyum saat menyaksikan perempuan muda yang mungkin temannya bertarung ganas dan mampu mendesak kedua lawannya hingga terdesak demikian hebatnya HMM, dia sungguh-sungguh sudah maju secara amat pesat, malah mungkin sudah sedikit di atas toakonya sendiri HMM, sungguh-sungguh hebat, sungguh-sungguh sangat salut atas kemajuanmu Yeu Kounio Kelihatannya engkau malah akan segera mengalahkan lawanmu, dan itu bisa saja terjadi dalam waktu yang tidak akan lama lagi Desis tokoh itu yang ternyata adalah Tian Xin Su, tokoh tua Hang Lui Bun yang mengawal kedua anak muda itu Tian Xin Su memang berfungsi sebagai penasehat dan selalu menyertai dan menasehati kedua anak muda itu untuk bertindak Secara benar dan agar tidak membangun permusuhan dengan banyak kalangan Dan, jika didekati, ternyata memang mereka yang sedang bertarung adalah tokoh-tokoh dari perguruan rahasia Hang Lui Bun yang biasanya beroperasi secara amat tertutup dan rahasia di daerah perbatasan Perempuan muda yang bertarung hebat itu adalah Yeu Lian, nona manis yang diselamatkan Ko Aiji dengan care yang aneh Tetapi, ternyata dari bencana dia beroleh berkah Racun yang bersarang dalam tubuhnya, berhasil berubah atau dirubah secara mujijat oleh Ko Aiji menjadi arus kekuatan yang merangsang pertumbuhan iwekangnya Dan selama beberapa hari berlatih keras, kekuatan iwekangnya justru bertambah semakin kuat dari waktu ke waktu Sampai akhirnya To Aiji sendiri mengakui kemajuannya setelah mereka berlatih bersama dan adu kemampuan Tepat dua minggu setelah Yeu Lian sembuh dan terus melatih iwekang dan ilmu-ilmunya Kemajuan pesat tersebut yang membuatnya gembira dan menumbuhkan rasa percaya dirinya yang tebal Dan juga membuat kakaknya gembira sejak saat itu Sementara pemuda yang sudah matang yang sedang bertarung, sudah pasti adalah Yeu Kong kakaknya Pemuda berjulukan Tian Gwe Akuncu, pemuda gagah dari perbatasan langit, sekaligus Pewarisah Hang Lui Bun Pemuda itu bertarung seru dan hebat dengan Hang Lui Buncu saat ini Tokoh berusia 56 tahun bernama Sitiok Gi berjulukan Hang Lui Ko Aikiat Pendekar aneh dari Hang Lui Bun Keduanya bertarung gagah berani dan jual beli serangan serta berani bertarung terbuka, saling tangkis dan saling serang dengan jurus-jurus yang kelihatannya banyak miripnya Pengalaman dan kematangan mereka berdua kelihatannya sudah teruji, dan karena itu, mereka bertarung pada puncak kehebatan mereka masing-masing, dan tidak mau mengalah Dua orang yang menjadi lawan Yeu Lian adalah Mopit Siu, orang tua lengan iblis, Simbu yang berusia 53 tahun dan juga Jian Pithun, Sukma Cacat Lengan, Lukuntek yang berusia 50 tahun Keduanya adalah U Buncu atau Wakil Buncu dari Hang Lui Bun, diangkat oleh Sitiok Gi menjadi wakil, karena mereka memang memiliki kemampuan yang cukup tinggi Tetapi, meskipun mereka sudah maju bersama dan mengerubuti Yeu Lian, mereka berdua tetap saja tidak mampu untuk mendesak dan mengalahkan Yeu Lian Sebaliknya, mereka lebih sering didesak dan diserang oleh Yeu Lian dan membuat keduanya jadi merasa aneh, karena beberapa waktu lalu, Yeu Lian masih bukan tandingan mereka Tokoh lain yang berada di situ, bukan lain adalah si penasehat Tiat Eng Sin Siu, kakek sakti Elang Baja, Tian Sin Su yang sudah Berusia lanjut, sudah 67 tahun Penasehat kakak beradik Yeu Kong dan Yeu Lian dan selalu menyertai mereka selama di Tionggoan Hanya sempat terpisah untuk melakukan penyelidikan ke Pek Insan adalah tokoh ini yang menyelidiki Pek Insan dan kemudian menemukan peluang penyelesaian antara sesama orang Hang Lui Bun Karena dia tahu dan paham jadwal perondaan di mana tokoh-tokoh Hang Lui Bun yang selalu meronda di sisi barat gunung Pek Insan setiap hari Dan hari ini, mereka pun boleh bertemu untuk menyelesaikan urusan Hang Lui Bun Mudah ditebak, tidak ada dialog, yang ada sudah langsung pertarungan mati hidup Hang Lui Bun pada dasarnya adalah perguruan misterius yang bahkan di daerah Kuan Gwa saja pun jarang munculkan diri mereka Tapi tiba-tiba si Tiok Gi berlaku hianat dan merebut jabatan buncu dengan menghianati Yeu San, Ayahanda Yeu Kong dan Yeu Lian Bukan hanya merebut buncu Hang Lui Bun, tetapi bahkan juga membunuh buncu yang sah dan membuat aturan perubahan yang amat drastis Maka, Yeu Kong dan Yeu Lian yang datang menagih dendam pribadi, juga membawa amanah dari para sesepuh Hang Lui Bun yang masih hidup untuk dapat ditegakkan kembali setelah diselewengkan oleh si Tiok Gi Tetapi, si Tiok Gi sendiri pun memperoleh dukungan tokoh-tokoh Hang Lui Bun lain, terutama kedua wakilnya dan juga seorang sesepuh Hang Lui Bun Sayangnya, sesepuh yang mendukungnya adalah bekas penghianat dan sudah terusir tetapi kembali untuk merebut tahta Hang Lui Bun Dalam keadaan seperti itu, untungnya suhu dari Yeu San masih berkenan campur tangan meski sudah mengundurkan diri Sudah lama hidup bertapa dan tidak mencampuri urusan Hang Lui Bun, tetapi demi keselamatan Hang Lui Bun ke depan dan menyelamatkan Yeu Kong dan Yeu Lian Dan dia pun memutuskan untuk mendidik kedua cucu muridnya itu bukan hanya untuk membalas dendam keluarga, tetapi juga untuk bisa membersihkan Hang Lui Bun serta sekalian menegahkan aturan perguruan Dapat dimaklumi, sebetulnya pertarungan mereka adalah pertarungan internal Hang Lui Bun, sekaligus pertarungan balas dendam yang tak perlu dicampuri orang lain Karena itu, Yeu Kong bertarung mati-matian, menggunakan segenap kemampuannya untuk mendesak, menyerang dan sedapat mungkin, jika mungkin, sekaligus pukul dapat membunuh musuh perguruan dan musuh keluarganya Sayangnya, kemampuan mereka berdua hanya terpaut sedikit sekali Meski Yeu Kong lebih murni dan kokoh dasar serta landasan iwekangnya, tetapi lawannya masih lebih variatif Dan lebih banyak kembangannya Demikianlah keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan meskipun mereka menguasai dasar ilmu dan juga iwekang yang sama alirannya Dan karena itu yang justru membuat pertempuran mereka benar-benar menegangkan dan seru Karena landas pertempuran mereka yang adalah penegakan aturan perguruan dan dendam keluarga, maka pertarungan mereka memang harus ada tuntasnya Maka meski pertempuran keduanya sudah makan waktu satu jam atau mungkin bahkan lebih, tetapi tetap saja aroma pertarungan adalah maut Begitupun masih saja belum terlihat siapa yang terdesak atau siapa yang lebih unggul di antara mereka berdua Kelebihan dan kekurangan masing-masing sudah mereka pahami, dan karena itu sedapat mungkin keduanya berupaya menemukan kelengahan lawan untuk memaksimalkan peluang itu buat kemenangan pihaknya Meskipun keduanya sangat sadar, bahwa menunggu peluang itu amatlah sukar serta sulit, dan jikapun datang, belum tentu mereka mampu memanfaatkannya karena lawan pun memiliki perhitungan tersendiri dan kehebatan tersendiri Di sisi yang lain, Ye Ulian semakin menguasai arna pertarungan Dia sudah sempat memasukkan satu pukulan yang menyerempet Pundak kanan Mopit Syuyu Sin Bu Sayang memang, karena pukulan itu tidak mendatangkan luka parah dan hanya membuat Sin Bu sedikit meringis, meski gerakan-gerakan lengannya menjadi sedikit terganggu dalam pertarungan mereka yang selanjutnya Dua buah jurus serangan beruntun dengan kekuatan besar, digunakan susul-menyusul dan mencecar Lukuntek Sebuah seragapan keras dan berbahaya dalam jurus Lui Tian Kaucak, kilat dan geledek menggelegar, membuat Lukuntek gopoh dan amat kesulitan untuk menghindar Adalah Sin Bu yang datang menangkis serangan tersebut yang sedang mengarah ke bagian jalan darah di dada kiri Lukuntek Tetapi belum lagi tangkisan itu berhasil menangkis dan memunahkan serangan lawan Tiba-tiba jurus Si Siang Pik Senin, empat penjuru pasti muncul, sudah dikembangkan Ye Ulian dengan sangat cepat dan kuat Jurus serangan terbaru ini membuat Sin Bu terisolasi dan langkahnya terputus dari jangkaun bantuan karena Lukuntek sendiri sudah terlanjur melangkah menyingkir Sementara pada saat itu kedua lengan Ye Ulian sudah mencecar Sin Bu dengan jurus-jurus maut lebih jauh lagi Lukuntek berhasil diselamatkan oleh Sin Bu dan kemudian menyingkir mati langkah, tidaklah dia mungkin sempat lagi membantunya Padahal Sin Bu kini, terancam empat buah serangan berbahaya Ye Ulian dan menutup semua jalan larinya dan jalan mundurnya Maka, dengan sangat terpaksa, Sin Bu membiarkan sebuah pukulan yang paling ringan, yakni bagian pundak kanannya Terdengar suara yang tidak terlampau keras sebenarnya Duk, meski tidak terlampau keras, tetapi jelas saja menghajar ego serta juga harga dirinya, belum lagi rasa sakitnya Memang benar, meski tidak melukai bagian dalamnya, tetapi tentu tetap saja perih terasa pada saat dia berusaha mengerahkan tenaga buat menangkis ataupun saat menyerang Dan untungnya lagi, setelah terpukul, Lukuntek segera dengan cepat maju menyerang, sehingga serangan susulan Ye Ulian tidak membawa luka yang lebih lagi berat bagi kawannya itu Dan kembali mereka saling serang satu dengan yang lainnya, dengan kendali masih saja tetap di tangan Ye Ulian Dengan cederanya pundak kanan Sin Bu, maka dia mulai lebih membatasi serangannya, karena ketika dipakai untuk menyerang, rasa nyeri sangat terasakan olehnya Dan itulah sebabnya kini serangan mereka berdua perlahan-lahan atau semakin lama semakin sedikit dan semakin berkurang Dan bahkan setelah 50 jurus lagi, mereka sudah lebih berkonsentrasi bertahan ketimbang Menyerang, atau sudah tidak lagi berani keluar untuk menyerang Meski beberapa kali Ye Ulian memberi mereka peluang, tetapi mereka bertahan untuk menutup diri, dan tidak mau ambil resiko Tentu saja Ye Ulian memahaminya, dan dia pun tahu bahwa dia sudah diambang kemenangan Tetapi, mereka berdua, dia dan juga kakaknya, tidak sekedar mencari kemenangan lewat pertarungan yang seru ini Karena mereka harus menghukum pengkhianatan lawan-lawan mereka, dan sekaligus menghukum musuh keluarga yang menumpahkan darah ayah, ibu dan adik-adik mereka lainnya Karena itu, Ye Ulian bukannya mengurangi tekanannya, justru semakin memperberat kekuatan pukulannya dan tambah membuat kedua lawannya keteteran Dan dengan terus-menerus berkonsentrasi dalam pertahanan, mereka kini semakin parah keadaannya dan tinggal menunggu gebukan terakhir dari Ye Ulian Sayangnya, gebukan terakhir itu belum datang juga, karena Ye Ulian menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri kedua lawan itu sehingga membuatnya puas Ye Ulian terus menerjang dengan nafsu bukan sekedar ingin menang, tetapi untuk menghukum dan membalaskan dendam keluarga mereka Entah motivasi mana yang lebih besar dalam dirinya, tetapi yang pasti kini, secara tiba-tiba kedua lawan yang menghadapinya menjadi amat kaget dan terkejut Karena pada saat itu, tiba-tiba memancarlah cahaya kehijauan dan hawa panas, yang luar biasa mengiringinya Tanpa tertahan kedua lawannya mendesis kaget dan merasa sangat khawatir, jelas mereka amat mengenal pukulan Ye Ulian ini Dan segera jelas juga, bahwa Ye Ulian sudah memutuskan untuk segera mengakhiri pertarungan Ha, ilmu Cheng Hue Chiang? Memang benar, pada saat itu Ye Ulian sudah memutuskan untuk mengerahkan ilmu Cheng Hue Chiang Ilmu api hijau, salah satu ilmu mujijat Hang Lui Bun yang sudah diakuasai lebih baik dan sempurna Sebetulnya pada saat turun gunung, dia masih belum menguasai ilmu ini secara sempurna Dia baru sampai tingkat 5 dan bahkan kakaknya pun baru sampai pada tingkatan 8 masih belum mampu mencapai tingkat pamungkasnya Kini, dia justru sudah mampu menguasai ilmu itu hingga pada tingkat ke-9, tingkat tertinggi setelah Iwe Okangnya bertambah Tentu seusai dia dapat disembuhkan lewat persetubuhan oleh Ko Aiji beberapa waktu yang sudah lalu Gerakannya menjadi cepat tapi lamban dan lamban tapi juga cepat Hebat luar biasa dan mendatangkan hawa mematikan bagi kedua lawannya yang merasa terkunci menghadapi ilmu maut itu Dalam jurus Liu Xing Hua Hong, meteor menembus angkasa, dia mencecar kedua lawannya yang semakin gentar mendapati Ye Ulian yang mulai memainkan salah satu ilmu paling rahasia dari Hang Lui Bun Parahnya lagi, kelihatannya Ye Ulian memainkan ilmu itu pada tingkat penguasaan tertinggi sehingga membuat mereka tambah susah melawan Susah bergerak dan bahkan susah bernafas Mereka sudah mengetahui dan mengenal ilmu ini, tapi belum mampu menguasai seutuhnya Baru setengah bagian belaka, baru sampai pada tingkat ke-5 Meskipun demikian, mereka tahu bagaimana efek ketika menghadapi ilmu itu pada tingkat pamungkasnya Dan repotnya, kelihatannya Ye Ulian justru sudah sempurna menguasai ilmu rahasia yang hebat itu Ini terbukti dengan lengannya yang mengeluarkan panas dan pijar panas kehijauan dari lengannya Bagaimana mereka tidak menjadi takut dan panik? Bagaimana mereka tidak tergetar dengan semua yang kini tersaji di hadapan mereka? Dengan kerepotan dan sedikit tergesa-gesa karena khawatir dan Yali sudah ciut Simbu menggeser langkah ke belakang, sementara Lukuntek maju menyerang dengan ragu Jelas, tidak ada lagi kemantapan dan ketetapan hati mereka dalam bertarung melawan Ye Ulian Semangat mereka sudah goyah Dan dengan sangat cepat, Simbu tergempur mundur sementara Ye Ulian melangkah maju dua langkah Dan masuk dengan cepat memapak tubuh Simbu dengan jurus Hai Kauciolan, Laut Lapuk Batu Berlubang Simbu yang sudah takut dan gerakannya yang sedikit kaku karena nyeri di pundak kanan Dan Lukuntek yang terdorong mundur oleh hempasan pukulan Ye Ulian Membuka peluang amat lebar bagi Ye Ulian memukul dengan telak Dan memang, dia tidak tanggung dan tanpa belas kasihan memasukkan pukulan maut yang dengan telak Bersarang di perut Simbu, yang langsung menjerit kesakitan Dan tidak terlihat ada hambatan dan tahanan, posisi tubuh gontai dan leher tertekuk Dan memang begitu keadaannya Terkena telak di bagian perut dengan ilmu sehebat Cheng Hui E Chiang Mana bisa Simbu bangun lagi? Sekali pukul Simbu langsung menghadap Giam Loong Tetapi jeritan kematiannya menghentikan semua pertempuran Karena Lukuntek meloncat mundur dan menjauh, merasa takut DNA ngeri melawan Ye Ulian sendirian Sementara si Tiok Gi juga Heran dengan kekalahan kawannya, tidak masuk akal pikirnya saat itu Padahal lawannya cuma seorang Ye Ulian belaka Mana bisa kalah hanya melawan seorang gadis seperti Ye Ulian yang masih belum matang ilmunya itu pikirnya tidak habis mengerti Hal yang amat wajar, karena perhatian si Tiok Gi sepenuhnya tercurah pada perlawanannya terhadap Ye Ukong Dan tidak pernah menengok kedua kawannya yang bertarung melawan musuh ringan Memang, sebelum pertempuran ini, Ye Ulian adalah yang paling rendah kemampuannya Tetapi sekarang, mengapa malahan Simbu tewas terpukul? Dia masih menduga, bahwa kesaktian Ye Ulian masih tetap seperti dulu Masih jauh di bawah kepandayan kedua wakilnya jika maju berbareng untuk mengeroyok Karena sesungguhnya, dia sendiri pun masih akan kerepotan jika harus menghadapi keroyokan kedua wakilnya itu Setahunya, jika maju satu lawan satu bisa setanding, atau malah masih kalah tipis pihak Ye Ulian Tetapi, fakta yang tersaji dihadapannya sekarang ialah, kawannya sudah tewas dalam pertempuran Dan kini keadaan mereka berbalik menjadi sangat terancam dan jelas sama telah berbahaya Jika pada awalnya dia yakin bisa memenangkan pertarungan, sekarang dia mulai khawatir dengan peluang mereka untuk menang Persoalan utamanya dan masih belum bisa terpecahkan Adalah, mengapa Ye Ulian bisa mengalami peningkatan sehebat itu dan bahkan juga bisa mengalahkannya Tetapi beberapa saat kemudian nyalinya bangkit lagi karena beberapa saat sebelum pertarungan dilanjutkan Tiba-tiba terdengar bentakan keras dari belakang kelompok Hang Lui Bon pimpinan si Tiok Gi itu Sungguh berani mati, siapa gerangan mereka yang berani mengacau di daerah Gunung Pek Insan Dan bersamaan dengan itu, muncullah seorang tokoh yang lain, tokoh yang cukup penting di Butek Sengpei Dia adalah Jamuha, seorang tokoh hebat yang menjadi salah satu pimpinan atau tepatnya Ho Pang Chubu Teksengpei Setingkat dengan si Tiok Gi Kepandainya memang setingkat, tetapi yang sangat menonjol dan berbahaya dari seorang Jamuha adalah Bahwa dia merupakan pemimpin atau panglima pasukan robot yang sulit untuk dilukai dan sulit untuk dibunuh Dan kemunculan si Tiok Gi dibarengi dengan kemunculan lima orang anggota pasukan robot yang rupanya sedang bertugas dengan Jamuha di sekitar Gunung Pek Insan saat itu Dan memang, jika bertugas, Jamuha sering membawa lima orang anggota pasukan robot untuk mengawal dan melindungi dia selama dalam penugasannya itu Jamuha Ho Pang Chubu, Acecah terima kasih atas bantuanmu sekarang ini Lawan-lawan kami ini sungguh amat berbahaya, baik bagi kami juga bagi Butek Sengpei kita Desis si Tiok Gi jadi gembira melihat kedatangan kawannya Apalagi datang bersama dengan lima orang dari pasukan robot yang jelas dia tahu kelihayan mereka Karena meski hanya berjumlah sekitar 30 orang lebih, tetapi karena susah dibunuh dan sulit untuk dilukai Maka pasukan robot menjadi amat berbahaya dan sangatlah diandalkan oleh pihak Butek Sengpei HMMM, kita harus cepat bereskan mereka bertiga, jika tidak mereka akan bisa mengganggu pekerjaan kita yang masih sangat banyak Ayo, mari kita selesaikan mereka secepatnya Desis Jamuha memberi perintah untuk cepat menyerang dan membunuh lawan-lawannya Tetapi perintahnya tentu saja tidaklah berlaku terhadap pasukan robot Karena mereka tidaklah cocok untuk bertarung secara acak seperti keadaan arena saat itu Pasukan robot akan efektif jika mereka hanya melawan satu orang ataupun banyak orang tetapi sudah jelas posisi lawan-lawannya Jika ada beberapa lawan dan yang mengeroyok banyak orang, maka pasukan robot menjadi sangat tidak bermanfaat, kurang efektif Sebaliknya bisa merugikan diri sendiri Atau merugikan kerjasama mereka sendiri Maka dalam waktu singkat, kembali terjadi pertempuran hebat Sip Tiok Gi kembali lagi bertarung melawan Ye Wukong Sementara itu Jamuha memberi isyarat kepada kelima anggota pasukan robot untuk melawan Tiat Eng Sinsiu Kakek Sakti Elang Baja, Tian Sinsiu Setelah lama menganggur, akhirnya Tian Sinsiu dapat lawan juga Tetapi sekali ini sekaligus lima lawan yang agak lain dengan yang lain Lawan yang susah dilukai dan dibunuh Karena sekujur tubuh mereka terlindung dengan bahan khusus Dan mereka, meski tidak cukup cepat dalam bergerak, tetapi kebal pukulan Makanya susah dilukai dan dibunuh Dan tidak lama kemudian, Tian Sinsiu merasa kerepotan Karena melawan lima orang yang terasa berat untuk dapat dikalahkan karena sulit dilukai Yang ramai adalah ketika Jamuha ikut terjun ke arna pertarungan menerjang Ye Ulian Ikut membantu Lukuntek Paduan mereka berdua tentu saja berbeda jauh dengan paduannya Dengan sinbu yang sudah tergeletak binasa akibat termakan secara telak oleh pukulan Cheng Hui E Chiang Jamuha memiliki kepandayan yang jauh melebih sinbu dan lukuntek Sehingga terjangannya berbeda jauh dengan pengeroyokan sebelumnya Kepandayan Jamuha setanding dengan si Tiok Gi, tapi variasinya memang lebih banyak Karena itu, wajar jika lu Kuntek kini merasa lebih aman dan lebih tenang karena mendapat kawan bertarung dengan lawan yang tadi dia agak jerik untuk maju lagi Tetapi ternyata, menghadapi paduan Jamuha dan lukuntek, dua tokoh dari pihak lawan, tidak membuat Ye Ulian takut dan kemudian keteteran Sebaliknya, justru dia merasa kepandayanya menjadi lebih mampu dikeluarkan dan mengalir terus karena mendapatkan tandingan yang hebat Bukannya terdesak, dia justru mampu dan terus sanggup menahan kedua lawannya dengan baik, tidak terdesak dan mampu berusaha mencari celah untuk menerjang lawan-lawannya Dan Ye Ulian semakin senang karena memang benar, kemajuannya sangatlah mengagumkan dan sedikit membuatnya kaget Mampu dan sanggup membunuh Simbu tentu membuatnya sangat senang karena dapat membalas dendam keluarganya Tetapi, menghadapi lawan lain yang lebih hebat dari Simbu, dan dia sanggup meladeni dan tidak merasa terdesak, membuatnya lebih gembira lagi Sampai di mana sebenarnya kepandayan silatku saat ini bertanya di dalam hati Sekaligus, mulai tumbuh rasa percaya diri yang tebal dalam dirinya Memang benar, dia kini sudah dapat dan mampu menahan imbang kakaknya yang dia tahu dahulu cukup jauh di atasnya Kemampuan seng kakak Tetapi, selebihnya dia masih buta, masih belum paham dan tahu banyak Dan sekarang ini, tepatnya tadi setelah membunuh Simbu, benar-benar membuatnya gembira Dan menjadi lebih gembira lagi saat menemukan kenyataan ketika melawan Jamuha, dia pun tidak kalah, tidak terdesak, malah mampu menekan kedua lawannya Setidaknya, dia tidak merasa terdesak dan harus melawan secara mati-matian untuk sekedar menangkis ataupun menghindari serangan lawannya Ketika mencoba menyerang, dia menemukan kenyataan jika dia mampu memundurkan kedua lawannya dan kini kekuatannya membuat dia yakin bahwa kemamuannya sudah meningkat dengan cukup hebat Cukup dapat diandalkan Jamuha sendiri kaget setengah mati menemukan kenyataan bahwa ternyata, gadis yang menjadi lawannya tidak selemah yang dia duga sebelumnya Karena dia hanya sekilas mengamati kepandayan Yeulian sebelumnya Kini, menghadapinya secara langsung dan masih ada pula yang membantu, justru tidak terlihat membuat dan mampu mendesak seorang Yeulian Kenyataan ini sungguh membuatnya sangat kaget dan terkejut Ternyata dia hebat juga, bisa-bisa terganggu pekerjaan kami hari ini, gerutunya dalam hati Dan mulailah dia was-was, karena pekerjaan besar mereka bisa terganggu dengan pertarungan ini Tetapi Yeulian setelah mendapat angin dan kepercayaan dirinya meningkat jauh, kini tidak menyanyiakan kesempatan dan juga peluangnya Meski tidak berniat untuk membunuh Jamuha, tetapi dia bersemangat untuk mengejar Lukuntek dan selalu menyerangnya dengan kekuatan besar dan mematikan Lama-kelamaan Lukuntek jadi ngeri dengan sendirinya, karena dia amat sadar jika nyawanya dalam intai anlawan Terlebih dia dapat membaca niat Yeulian dari besarnya serangan dan terjangan yang hampir semua mengarah diri dan bagian tubuhnya yang berbahaya Mau tidak mau dia mulai menjaga langkah dan tidak membiarkan dirinya berada terlampau dekat dan masuk dalam jangkauan pukulan berbahaya dari Yeulian Dan secara otomatis, dia seperti sengaja lebih banyak membiarkan Jamuha untuk bisa berhadapan dan menempur Yeulian secara langsung Entah dari mana gadis ini, muncul-muncul sudah dengan kepandayan yang malah bisa menyamai buncu sungguh sangat Sial, gerutul Lukuntek dalam hari dan mulai merasa khawatir dengan nasibnya ke depan Jelas saja, sangat tidak nyaman dan tidak menyenangkan punya musuh dengan kepandayan sehebat Yeulian Dan musuh itu, malah sedang mengejarnya untuk membalas dendam keluarga Sungguh sangat repot, menyebalkan dan tentu saja amat menakutkannya Tanpa terasa, pertempuran mereka sudah berjalan nyaris setengah jam, sudah cukup lama waktu tersita untuk pertempuran itu Jamuha sudah gelisah, dan ini memengaruhi gaya dan kera bertempurnya dan menggoyahkan perlawanan mereka Jamuha menyaksikan semua arna dan mendapati, pertarungan itu akan sulit untuk mereka menangkan dalam waktu dekat Dia melihat Yew Kong masih menang tipis, posisinya bersama Lukuntek juga relatif imbang jika bukan sedikit terdesak Hanya satu yang agak sedikit mengembirakan, yaitu arna keroyokan lima pasukan robot yang terus-menerus mendesak posisi Tian Xin Su saat itu Tapi, sangat jelas mereka kerepotan untuk bisa menang dalam waktu yang singkat Jika begini terus, banyak urusan bakalan terbengkalai, desisnya Bukan hanya sampai menilai keadaan yang memang sudah sulit buat keadaan mereka saat itu, tapi Jamuha bahkan bertindak lebih jauh lagi Menyadari bahwa banyak waktu mereka bakal banyak terbuang habis padahal adanya mereka di kaki gunung pet insan dengan misi khusus Membuatnya segap dan dengan segera mengambil keputusan yang penting Dan dia pun segera bersiap Keputusannya saat itu adalah memanggil bantuan langsung dari markas utama Butek Seng Pei di gunung pet insan markas Utama mereka hanya berjarak satu jam perjalanan dalam keadaan normal Itu artinya, bala bantuan mereka akan bisa tiba guna memberi bantuan dalam waktu relatif singkat Karena berpikir demikian, dia pun segera bertindak dan mengirimkan isyarat butuh bantuan Tetapi, bersamaan dengan isyarat dilontarkan dan diteriakan oleh Jamuha, saat itu juga muncul satu rombongan baru Rombongan itu dipimpin oleh dua orang yang kelihatannya cukup hebat Sementara di belakang mereka, ada sepuluh orang lain lagi yang bertindak sebagai pengikut Sepuluh pendatang itu langkah kaki mereka biasa saja Tetapi dua pemimpin mereka terlihat cukup hebat dan cukup berisi Apalagi, kelihatannya juga bukan orang baru Karena mereka adalah dua tokoh Hoa Sanpei yang ikut bergabung dengan pihak Butek Sengpei Mereka adalah Sumacong Beng dan yang seorang lagi adalah Liu Beng Wan Yang merupakan murid utama Liu Kongjie dan yang juga memiliki julukan Sihun Koaiset Jiu Tangan aneh pembetot Sukma Pemuda hebat ini bahkan pernah muncul dan bertarung dengan Tio Lian Chu di Hoa Sanpei Usianya sekitar 30 tahunan dan bertampang gagah Mereka berdua datang dan memasuki arna bersama 10 orang lain yang adalah anggota Hoa Sanpei Pemlot Sesungguhnya, tokoh inilah yang amat mengenal Liu Kongjie karena sejak umur 7 tahun Dia sudah bersama suhunya yang kukoai Tetapi, karena bakat dan juga kegemarannya akan ilmu silat sama dengan suhunya Maka dia pun bisa tahan dengan keandahan suhunya Bahkan bisa memahami gerak-gerik dan juga perangai suhunya yang rada-rada aneh dan sering eksentrik Soal kepandayan, jangan lagi dikata Bahkan seorang Sumacong Beng sendiri masih belum cukup sanggup untuk meladeninya seorang diri Karena dia sudah mewarisi semua ilmu Liu Kongjie yang sama-sama fanatik berlatih silat Hanya saja Louis Beng Wan masih lebih tenang dan jauh lebih waras Sejak kedatangan Sumacong Beng dia tersisih Karena Sumacong Beng sangat pandai berkata-kata dan sering mampu membujuk Liu Kongjie melakukan kehendaknya Pemuda ini sesungguhnya memiliki nama cemerlang di dunia persilatan Tapi jarang yang tahu jika dia adalah murid seorang tokoh Hoa Sanpe yang rada gila dan fanatik itu Watak dan perangainya adalah diam dan tenang Tidak menonjolkan diri sendiri dan jauh berbeda dengan suhunya sendiri yang suka meledak-ledak Karena tahu posisi suhunya, maka posisinya terhadap Hoa Sanpe dan Butek Sanpe juga ikut suhunya saja Tetapi, dia sama sekali tidak mau melibatkan diri dalam kejahatan Meski sesekali membantu suhunya atas dasar hubungan Anrara Suhu dan murid Dan pada sisi ini, dia memang tetap menghargai dan menghormati Seng Suhu meski Seng Suhu bertindak secara keliru Louis Beng Wan ada dalam posisi yang unik, berada di pihak Butek Sanpe Hanya karena menghargai suhunya, tapi dia tidak pernah mau disuruh melakukan kejahatan Begitu memasuki Arna, Louis Beng Wan dan Sumacong Beng langsung mengamati Arna dan Sumacong Beng langsung berkata Engkau bantu menghadapi gadis itu saja Suheng, biar aku yang membantu Hang Lui Buncu untuk melibas lawannya yang kelihatan hebat itu Sekilas saja Sumacong Beng paham bahwa melawan Yew Kong, si Tiok Gi sedikit di bawah angin, meski masih belum kalah Tetapi, keadaannya pada saat itu sudah membutuhkan bantuan, karena semakin didesak oleh Yew Kong Sumacong Beng memilih Arna ini karena berpikir dapat beroleh bantuan lain pada masa yang akan datang Otak licik Sumacong Beng memang cepat bekerjanya Baik Sute, tapi, bagaimana mungkin mengeroyok seorang gadis? Tanya Louis Beng Wan ragu Bagaimana mungkin dia mengeroyok seorang gadis yang terlihat gagah perkasa itu? Sungguh repot Kegagahannya masih cukup dominan dan jelas dia merasa jengah dan merasa kurang enak hati jika harus mengeroyok dan juga mengalahkan seorang gadis muda Meski, dia dapat menyaksikan bahwa memang kepandayan gadis itu cukup hebat juga Masih belum tentu dia dapat mengalahkan gadis itu, meski juga tidak akan kalah Setidaknya itu yang ada dalam pikiran Louis Beng Wan pada saat itu